Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi guys untuk unit oktopus nya untuk valve sudah aman regulator juga sudah aman output nya sudah sesuai harapannya guys ini di 1600an lebih dikit lah mungkin 1650an lah sekarang tinggal yang terakhir guys finishing ya finishing tapi agak lumayan menjelimet juga ini guys tinggal bagian ini larasnya yang ngoblak disini karena diameter larasnya yang masukin ini kesini ini terlalu kecil guys terlalu kecil jadi goyang banget larasnya oke guys saya akan pakai cara sederhana tapi harus laten yang jelas mudah-mudahan bermanfaat juga ya buat kawan-kawan semua yang mungkin mengalami hal serupa larasnya goyang walaupun ini sudah saya kerjakan akan saya coba tunjukkan secara dekat ya biar jelas nanti oke langsung aja guys oke guys jadi ini metode baru ya metode baru guys untuk mengatasi laras yang ngoblak tapi untuk oblaknya yang masih gak seberapa longgar ya kalau oblaknya masih tipis-tipis daripada kalian pakai isolatif disini kan agak susah sih ada yang mengeluh kesulitan untuk menyesuaikan ketebalannya nah ini metode terbarunya guys begini guys jadi kalian cukup pakai benang jahit seperti ini kemudian pakai power glue ini guys ini cukup untuk membuat larasmu gak goyang lagi juga kekuatannya bisa diandalkan guys ini sangat goyang ya ini tapi goyangnya masih sekitaran-sekitar belum sampai 1 mm ini ini masih tipis tapi cukup mengganggu guys jadi saya pakai cara ini ini dililit dulu kesini baru kita teteskan power glue atau lem korea atau alteco juga bisa karena ini kalau kering ini resin ya jadi keras jadi ketika ini dibaut juga ini gak akan berubah posisinya beda kalau kita pakai isolasi kalau kita bautnya itu terlalu kencang dia akan akan berubah posisi karena tertekan dia akan gepeng nah kalau untuk benang benang dikombinasikan dengan power glue atau lem korea seperti ini ini lebih kuat guys kalau kita baut ini gak akan berubah posisinya oke mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya buat laras kalian yang goyang goyang inul atau oblak ini cukup ampuh guys untuk mengatasinya juga untuk menjaga apa silini gak lari karena kalau posisinya dia terlalu oblak silini bisa keluar sendiri dari celah ini nanti akan saya coba tambahkannya disini kalau untuk benang jahit seperti ini masih bisa guys untuk celah setipis ini ini masih bisa kita tambahkan intinya untuk menahan silini agar gak lari kesini dan jika dipaut dengan tekanan paut itu dia gak berubah posisinya oke gitu aja thank you semudah membantu selamat menikmati selamat menikmati